Pornografi adalah seni yang memadukan ilusi dan birahi untuk memproduksi cairan money Sudah jadi rahasia umum bahwa mengkonsumsi konten-konten amoral seperti ini adalah kacung jalanan Yang terlayak mendapatkan tempat di masyarakat Orang-orang sepakat bahwa ini tidak benar, ini tidak baik Tetapi meski demikian, angkanya kian meranjak naik Ini semakin menarik kalau kita tahu bahwa yang menikmati konten pornografi bukan hanya mereka yang sudah dewasa Anak-anak yang kulit sunatnya belum kering pun turut menikmati konten-konten tidak senonoh dan nol antitud seperti ini Tak heran bila banyak yang menganggap zaman sekarang adalah zaman edan Tetapi itu tidak mengherankan karena pornografi bukanlah hal baru kekinian Ini sudah ada sejak lama sekali bahkan sebelum istilah pornografi itu sendiri lahir Lihat ini, ini adalah batu ngentot Pornografi pertama yang dibuat oleh manusia gua 35.000 tahun yang lalu Yang sedang kalian saksikan saat ini, ini adalah seks dengan gaya stegosaurus Yang ini adalah seks gaya ankylosaurus Sementara yang ini, ini cuma batu biasa Pornografi telah berevolusi, berawakening, berfusion, bersinkro, berpendulung, berritual, berdangdut, berkembang Yang menjadi semakin liar semakin tak terbayangkan Karena pornografi selalu mendapatkan update patch terbaru dari zaman ke zaman Di Yunani, patung-patung tambah busana marak ditemui Di Romawi, lukisan-lukisan bejat disimpan dalam laci Di abad pertengahan, bangsawan-bangsawan hobi membaca novel bokep seksi Di era industri, majalah erotis gemar di koleksi Di zaman modern, film-film biru mulai terdistribusi Dan di masa internet sekarang, pornografi hanyalah file berukuran megabit Ini adalah hal yang lucu sekaligus menjijikan Saya tidak mengerti kenapa manusia doyan untuk melihat orang yang tidak dia kenal Saling hantam, uga-buga, emplak-emplok, crat-cret-crat Itu sangat mengganggu untuk dipikirkan Kalau kalian hidup di zaman digital di mana ada video game untuk membunuh rasa bosan Ada sosial media dengan konten yang tidak terbatas Ada wikipedia dengan artikelnya Tapi kalian memilih untuk menonton film porno Apapun alasannya, entah itu kesepian atau kebutuhan seksual Sudah dipastikan Kalian adalah pecundang, rongsokan, mental budak Yang tidak punya pendirian Gampang tergoda oleh rangsangan fiksi Layaknya otak udam Memang kalian sangat layak untuk ada di jajaran paling bawah peradaban Dunia tidak butuh makhluk rendahan seperti kalian Tapi kami kan makhluk biologis yang membutuhkan kebutuhan seksual Makhluk biologis mungkin butuh asupan seksual Tapi manusia itu lain Manusia adalah makhluk dengan kecerdasan Kesadaran, kebijaksanaan Manusia bukanlah hewan liar yang bergerak berdasarkan naluri Melainkan pengambil keputusan yang melandaskan pengalaman Manusia punya kehendak atas apa yang dia lakukan Serta mampu memberikan penilaian konkret di lingkungan sekitar Itu bisa terjadi karena manusia memiliki 86 miliar neuron yang cukup canggih Untuk memahami kuantum fisika, astrofisika, termodinamika, matematika, kimia, dan wanita Ini yang paling sulit di antar semua Otak manusia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas untuk berkembang Dan kalian lebih memilih untuk menggorengnya Sembari menonton ibu tiriku mengeluarkan krim di dadaku Mending kalian tutup video ini Karena kalian tidak layak untuk hidup Terima kasih telah menonton ibu tiriku